Meteor, kupu-kupu dan pedang jelit delapan tamat 22. Met-metle, tempat tinggal luksi yang cuan seperti bajunya, bersih, sederhana, dan tampak biasa Ia tidak suka berlebihan, tidak suka mengenakan baju yang aneh-aneh, juga kata-katanya pun apa adanya Ia beranggapan sesuatu yang berlebihan adalah pemborosan Hanya orang bodoh yang melakukan pemborosan Dan orang bodoh pada akhirnya jadi pecundang Rumah luksi yang cuan sangat sepi, tidak terlihat link siu Hanya dua pembantu sedang menjahit baju diterangi pelita yang benderang Begitu melihat laobo, mereka sangat terkejut Secepat kilat laobo masuk dan bertanya, di mana nyonya kalian kedua pembantu gemetar menjawab Di kandang kuda, malam-malam di kandang kuda, untuk apa setiap pesilat suka kuda yang bagus Demikian juga laobo Tapi ia tidak menganggap kuda sebagai mainan, melainkan alat transportasi Karena itu laobo jarang mengurusi kuda-kudanya dan menyerahkan pada ahlinya Perayawat kudalah yang melakukan hal itu membuat kuda-kuda laobo terawat baik Perayawat kuda bertugas merawat kuda Penjaga kuda menjaga kuda Kalau malam tentu tidak ada perawat kuda, adanya penjaga kuda Laobo bertanya padanya, apa istri luksi yang cuan kemarin nyonya lu baru saja kelar Membawa kuda dari pintu samping, wajah laobo masih tanpa ekspresi Tiba-tiba ia memanggil, Feng Hao ia tidak membalik tubuh karena tahu Feng Hao pasti ada di sana Benar saja, terdengar jawaban, siap kejar dia dan bawa kembali Feng Hao mengerti maksud laobo Bawa dia kembali artinya hidup atau mati harus membawa dia kembali itu seperti selembar kertas biasa Tapi itu bukan kertas biasa, diatasnya tertulis sejumlah data Lin Xiu, orang Heng Zhou, anak tunggal Ayah, Lin Xing, yang menguasai Kung Fu Shaolin, senang berjudi Punya dua istri dan satu adik lelaki bernama Lin Zhong Hi Ibu, Liki, sudah meninggal perlahan Lumen Tian mengembalikan kertas itu pada laobo yang langsung menyimpannya di dalam sebuah buku Laobo banyak memiliki buku seperti itu Lumen Tian tahu, selama seseorang belum mati, laobo pasti memiliki data orang itu Pernah laobo berkata padanya, selain Kung Fu dan anak buah yang setia, informasi adalah kekuatan utama organisasi kita Sekarang laobo membuka catatan yang lain dan menyodorkannya pada Lumen Tian Lin Zhong Hi, orang tua sudah meninggal, punya seorang kakak lelaki bernama Lin Xing Yang Hobi suka berjudi, menguasai Kung Fu Shaolin, banyak hutang, dan tiba-tiba bisa melunasi hutang-hutangnya dalam dua tahun Yang melunasinya, Wan Peng Wan melalui Jin Peng Tangan Lumen Tian tiba-tiba membeku, seperti sedang memegang bongkahan es laobo tetap memandangnya Menanti pendapatnya akhirnya Lumen Tian bisa berkata Apa istri Luq Siang Cuan Metu-Metu menggunakan merpati untuk menyampaikan habar lebih baik daripada memasaknya menemani minum arak Jawab laobo Apa Luq Siang Cuan mengetahuinya laobo tidak langsung menjawab Setelah lama terdiam baru berkata, yang pasti, Metu matanya bukan Luq Siang Cuan Kalau dia metu matanya, pasti tidak akan mengatakannya pada Lin Xiu, Lu Men Tian paham maksudnya Kemana dia pergi? Perempuan yang serakah belum tentu perempuan yang pintar kata laobo lagi Lu Men Tian menghela nafas Kita sudah salah paham pada Luq Siang Cuan, ternyata dia bukan orang semacam itu Aku tidak menyangka dia bisa begitu percaya pada perempuan Semoga dia bisa mengalahkan Caipeng, Lu Men Tian berharap Laobo menggeleng Masalahnya, selain Caipeng masih banyak tokoh lain di penginapan itu Sepertinya ini umpanuan penguang agar aku menghantar Luq Siang Cuan ke sana Bergidik Lu Men Tian membayangkan mereka telah menyodorkan Luq Siang Cuan ke tangan musuh Katanya dengan melompat, aku akan pergi, tidak akan kubiarkan dia mati Kali ini aku yang turun tangan, kata laobo tenang Berubah wajah Lu Men Tian Kau mau turun tangan sendiri? Sebaiknya jangan kau yang turun tangan menghadapi semua bahaya ini Semua orang bisa turun tangan sendiri Kenapa aku tidak bisa? Wan Penguang sudah memasang umpan Mungkin umpan itu bukan untuk Luq Siang Cuan Melainkan untukmu Maka biarlah mereka berhadapan langsung denganku Akanku tunjukkan bahwa seorang laobo tidak mudah dikalahkan Tubuh Lin Xiu menempel seakan ia bagian dari kuda itu Kuda yang ditungganginya adalah kuda tercepat di antara tiga kuda terbaik di kandang laobo 23 Cinta seorang istri sejak berusia lima Lin Xiu sudah mahir menunggang kuda Waktu itu ayah dan pamannya senang berjudi Terkadang mereka menang dan membawa pulang Banyak uang kehidupannya pernah begitu baik Sedemikian baiknya hingga ia bisa dihadiahi seekor kuda yang gagah dan indah Selain itu, kandang di rumahnya pun penuh terisi beragam kuda Tapi itu tidak berlangsung lama Judi seperti rawa-rawa Sekali melangkah ke dalamnya, kau tidak bisa keluar dan akan menghisapmu hingga mati Maka akhirnya di dalam kandang sudah tidak ada seekor kuda pun Dan ia sudah tidak lagi merasa senang dan bahagia Yang ditinggalkan oleh ayahnya kemudian hanya hutang semata Ia telah menasehati ayahnya hingga lelah Tapi hasilnya sama saja, bahkan hutang semakin menumpuk Karena itu ia menikahi Luk Siang Chuan Tapi Lin Xiu tidak pernah menyesali pernikahannya dengan Luk Siang Chuan Sebab ia adalah suami terbaik, teman terakrap, kekasih tercinta Seandainya Lin Xiu mati dan hidup kembali Sungguh ia berharap dalam kehidupannya kelak tetap bisa mendapat suami bernama Luk Siang Chuan Tangannya sudah basah berkeringat dingin Air matanya terus mengalir dan menetes terbang terbawa angin seiring darap kuda yang dipacunya Sungguh ia mengkhawatirkan suami tercinta Entah apa ia bisa menyusulnya? Sungguh ia takut tunggangannya keburu mati kelelahan sebelum mampu menyusul Seng suami memberitahu habar ini, Hang Tang sudah mati Ia sungguh ketakutan Takut kudanya keburu roboh dan tidak bisa bangun lagi Tiba-tiba kuda tunggangannya benar-benar roboh Seakan palu raksasa dari langit menghajarnya hingga tumbang Lin Xiu terjatuh dari kuda Begitu pusing dan pening Ia merasa asin di sudut bibirnya Darah Lin Xiu berusaha bangun Tapi seketika itu juga ia menjerit melihat kuda tunggangannya Kuda itu tadinya berbulu putih Tapi sekarang bulu putihnya sudah kehitaman Darah yang keluar dari mulut dan hidung kuda itu pun kehitaman Kuda segagah itu tiba-tiba mati, pasti diracun Kenapa kuda itu diracun? Siapa yang meracuni? Memikirkan ini tubuh Lin Xiu tiba-tiba menjadi dingin Honteng sudah mati tapi luksi yang cuhan ditugaskan membunuh Honteng dan sekarang kuda ini Apakah sudah ada yang merencanakan dan mengetahui bahwa ia akan menunggangi kuda itu jika ia Rencana siapakah ini? Maka ia berlari sekencangnya Purnama tertutup awan Belum jauh berlari, tiba-tiba ia menabrak seseorang Tubuh orang itu sangat keras, membuatnya terjengkang Dari bawah ia menengadah menatap lekaki itu Tawa sosok itu begitu menyeramkan Sekarang ia mengerti Semua ini adalah bagian dari rencana busuk lelaki itu Yang meracuni kudanya pun pasti lelaki itu Di bawah temaram Purnama Lin Xiu akhirnya mengenali sosok berdiri di hadapannya Feng Hao. Tapi untuk apa Feng Hao menyusun rencana ini kebanyakan perempuan ditakdirkan pandai bersandiwara Begitu pula Lin Xiu. Perlahan ia berdiri Wajahnya yang ketakutan dan penuh kemarahan sudah tidak terlihat lagi Sebaliknya, ia terlihat senang dan ceria Lin Xiu tertawa manis Tidak ku sangka bisa bertemu denganmu di sini Pasti ini hari keberuntunganku Feng Hao memandangnya Menggeleng Bukan, ini bukan hari keberuntunganmu Lin Xiu menarik nafas Seharusnya tidak ku pilih kuda ini Sebenarnya, di dalam kandang hanya kuda ini yang sudah dipasangi pelana Lin Xiu mengelah nafas Tadinya aku sempat merasa beruntung sudah ada kuda terpasang pelana Juga sempat bersyukur kuda berpelana ini bisa berlari begitu cepat Ia melirik tunggangan Feng Hao Tanpa pelana Kuda yang kau tunggangi apakah kuda tercepat di kandang itu hanya kuda tercepat yang bisa mengejar kuda cepat lainnya Jawab Feng Hao dingin Kau sengaja mengejarku Feng Hao mengangguk Kenapa Lao Bo menyuruhmu pulang, Lin Xiu tertawa renyah Sebetulnya aku juga ingin pulang, tapi belakangan ini aku sedang bosan dan kesal Karena itu, ku tunggangi kuda buat berjalan-jalan Tidakkah kau tahu aku senang berkuda Lin Xiu membersihkan tanah dan debu dari bajunya Lantas, bagaimana kita pulang? Menunggang satu kuda berdua sepertinya begitu, Lin Xiu perlahan mendekati Feng Hao Sejak dulu aku hanya berkuda berdua dengan luksi yang cuan, apa kau mau membuatnya cemburu? Tiba-tiba ia berlari ke sana Lebih baik aku pulang sendiri menunggang kudamu Sebaiknya kau pulang saja belakangan, belum habis kata-katanya Ia sudah di atas kuda, siap melarikan diri Tiba-tiba tangannya telah dipegang seseorang Sekali tarik ia jatuh terbanting ke tanah Sungguh kau tidak sopan padaku teriak Lin Xiu hampir menangis 24. Kambing hitam dingin Feng Hao menatapnya Aku tidak mau melayani sandiwaramu, sandiwara? Maksudmu kau tahu maksud kedatanganku Seperti aku pun tahu maksud kepergianmu Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Luksi yang cuan sudah berbaik hati padamu Aku ingatkan kau agar tidak melakukan kebodohan Apa yang diperintahkan Lao Bo bukan suatu kebodohan Jengek Feng Hao Tapi, kali ini tidak sama Han Teng sudah mati Kenapa Lao Bo masih memerintah Luksi yang cuan Buat membunuhnya aku hanya melaksanakan tugas Dan tidak pernah menanyakan hal lainnya Kali ini ia memerintahkanku membawamu pulang Maka yang ku tahu hanya membawamu pulang Lin Xiu mulai terisak Kau bisa bilang padanya Tidak berhasil menemukanku Kenapa aku harus lakukan itu karena Karena aku akan membalas kebaikanmu Lirin Lin Xiu menahan isak Dengan care apa kau akan membalas kebaikanku Asal aku bisa bertemu suamiku Apapun yang kau minta pastiku beri Setelah mengucap ini, Lin Xiu menyesali diri Feng Hao terseum Senyumnya mengandung niat yang tidak baik Ia memperhatikan dengan cermat tubuh Lin Xiu yang masih padat, putih dan mulus itu Sekata demi sekata berkata Betul akan kau berikan semua padaku Walau Lin Xiu telah lama menikah tapi tubuhnya masih menggeirahkan Ia memang selalu merawat dan membanggakan tubuhnya Membuat suami selalu bergeirah padanya Tapi semua ia lakukan semata demi suami Ia tidak pernah memikirkan lelaki lain Di matanya hanya ada luksi yang cuan Dan tidak pernah membayangkan lelaki lain menyentuhnya Sampai mati pun ia akan menjaga kesuciannya Tapi tawa Feng Hao membuat Lin Xiu memikirkan ini Bila seorang perempuan demi suami mengorbankan kesucian Yang lebih penting adalah apakah kelak bila suami mengetahui perbuatannya Bisakah memaafkan dirinya Feng Hao dia memandanginya Menanti jawaban Lin Xiu menggigit bibir Kalau aku memenuhi permintaanmu Apa kau mau melepaskanku Feng Hao mengangguk Ia menggigit sedemikian keras hingga bibirnya berdarah Sambil menelan darah itu ia berkata Kapan kau menginginkannya sekarang? Sehabis berkata Feng Hao langsung beranjak menuju semak di sebelah sana Lin Xiu mengepalkan tangan Tahu melarikan diri pun tak mungkin Maka perlahannya mengikuti Feng Hao kebalik semak itu Pohon itu besar dan rimbun Menghalangi sinar rembulan yang benerang Di bawah kerimbulan pohon dan cahaya rembulan yang remang Lin Xiu bisa melihat Feng Hao telah menanti di sana Tanpa mengenakan apa-apa Pakainya terongguk di atas rumput yang mengering Feng Hao menggapai padanya Gemetar Lin Xiu mendekati Feng Hao Sedapatnya ia menekan emosi Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun Menganggap Feng Hao adalah hanjing Siapapun sekali waktu bisa digigit hanjing Nafas Feng Hao begitu memburu Bagaimana kalau di sini? Ku jamin kau belum pernah menikmati hal seperti ini Aku bukan anjing Maki Lin Xiu Lambat laun kau akan mengerti bahwa Terkadang lebih baik menjadi anjing daripada manusia Kasar ia menarik Lin Xiu ke pelukannya Tubuh Lin Xiu kaku seperti kayu Ia menggigit bibir hingga kembali berdarah Cepat selesaikan dan aku akan pergi Tangan lelaki itu sudah menyusup kebalik pakaiannya Meremas di sana, memulir dan memainkan pucuknya Tangan itu kasar dan gemetar tubuh Lin Xiu gemetar Ia harus menahan penghinaan ini Harus Tapi ia tidak bisa Ia tidak sanggup menahannya lagi Ia mendorong tubuh Feng Hao sekuatnya dan menamparnya Feng Hao menjublak Lin Xiu mendorongnya kuat-kuat Mundur terus dan terus mundur Hingga punggungnya terhalang sebatang pohon Dengan kedua tangan Lin Xiu berusaha menutup payudara sedapatnya Lebih baik kau bawa aku pulang menghadap Laobo Isaknya Feng Hao memandangnya Dari matanya memancar kemarahan Ia tertawa sinis Pulang? Apa kau masih punya kesempatan pulang? Lin Xiu terpaku Kau ingin membunuhku kau harus mati Kenapa kami memerlukan kambing hitam? Ia tidak mengerti dan tidak percaya Kambing hitam? Siapa kau sekujur tubuh Lin Xiu seketika dingin? Tapi hati dan wajahnya panas luar biasa Kalau begitu, kenapa kau masih ingin melakukannya padaku? Isaknya penuh kebencian Kalau lelaki punya kesempatan, kenapa tidak Lin Xiu marah? Marah sekali Sedemikian marahnya hingga ia menjerit menghampiri Feng Hao buat mencekik mati lelaki itu Tapi sayang Feng Hao lebih cepat darinya Kepalan sekeras besi menghajar hidungnya Membuatnya nanar separuh sadar Entah apa yang ia rasa? Sakit atau sedih? Marah atau terhina? Lin Xiu hanya bisa meraung sekerasnya Kala Feng Hao merenggut pakaiannya satu-satu dan merentang kedua pahanya begitu kasar Ia coba menendang dan mencakar sedapatnya Hanya ada satu keinginannya Mati Makin cepat makin baik tapi ia tidak bisa melupakan suami Suami yang telah begitu baik padanya Ia hanya ingin suaminya tahu betapa ia sangat mencintainya Pun ia hanya tahu satu hal, bahwa demi suami ia rela menerima semua penghinaan dan siksaan ini Entah apa Luksi yang cuan bisa memahami? Ia terus meracau menyebut nama suami Kala gerak Feng Hao di atas tubuhnya semakin cepat dan tidak beraturan Bulan tertutup awan sepiring ayam di atas meja Luksi yang cuan termanggu menatapnya Ayam itu masih mengepul hangat Sebetulnya ia sangat menyukai hidangan ini Apalagi jika ayam itu dicampur jamur Itulah lauk yang sering dimasak istrinya Semata untuknya Setiap kali Luksi yang cuan mengalami kesulitan dalam pekerjaan atau galau di hati Istrinya selalu menyediakan hidangan ini Dan sekarang ia terkenang pada seng istri Entah mengapa, ia menghela nafas Sepuluh tahun lalu sangat sulit baginya untuk bisa memakan sekerat ayam Bahkan di waktu itu, asal bisa makan sekedarnya sudah merupakan suatu keberuntungan dan kemewahan tersendiri Semenjak kecil Luksi yang cuan tidak punya orang tua Akhirnya ia tinggal di desa bersama pamannya, Lumentian 25. Penginap Panda Fang walau tinggal bersama Lumentian Dalam satu tahun ia jarang bertemu pamannya Manakala pamannya pulang, pasti tergesa Bahkan seringkali pulang dengan parah terluka Ia tidak tahu apa kerja pamannya Hingga akhirnya suatu hari ia diajak menghadap Laobo dan dipekerjakan sebagai salah seorang pelayan di sana Dari sanalah ia mulai mengerti jenis aktivitas yang mereka lakukan dan mulai terlibat dalam perkumpulan itu Ia tidak menyukai pekerjaannya, tapi meyakini bahwa apa yang ia lakukan Kelak akan menjadikannya orang sukses dan terkenal karenanya ia terus bekerja Tekun dan rajin Walau begitu, tetap saja sulit baginya menikmati sekerat daging ayam setiap hari Maka ia tidak pernah menceritakan masa-masa sulit penuh darita lalunya itu pada orang lain Dan menyimpannya semata untuk diri sendiri Bahkan untuk mengenangnya pun ia sungguh tak sedih sekarang Setiap hari ia bisa memakan ayam bahkan memilih jenis lauk apapun yang ia suka Ayam dan lauk pauk itu tidak datang begitu saja Melainkan hasil jerih payah, perjuangan, kerja keras, derita, dan air matanya Petang menjelang di penginapan dafang Sepiring ayam masih terletak di atas meja Tapi, ia tidak bisa menikmatinya Inikah karma? Ataukah karena ia memiliki firasat sesuatu yang buruk akan terjadi padanya? Ataukah ia merasa kedudukannya terancam? Atau mustahil untuk bertemu istri lagi? Ia telah menunggu seharian, tapi Caipeng alias Fanggang belum juga muncul Apalagi Honteng Kenapa belum juga muncul? Apa rencana telah berubah? Apa mereka tahu dirinya sudah menunggu di sini? Luksi yang cuan percaya siapapun tidak akan bisa mengenalinya Karena ia sudah menyamar, merias wajah dengan menambahkan kumis dan jenggot palsu Membuatnya terlihat 20 tahun lebih tua dan seperti kakek penyakitan Ketika tiba tadi, tamu-tamu sudah memenuhi dua meja Saat makan siang, ruangan penuh terisi Tapi sekarang hanya tinggal empat meja saja yang masih diisi para tetamu Dari tempatnya ia bisa mengawasi orang yang masuk dan keluar Malam tiba, lampu-lamu mulai dinyalakan Saat bertugas Luksi yang cuan tidak suka minum arak Bila seseorang harus menunggu lama tanpa memesan arak tentu menimbulkan curiga Maka walau tidak suka terpaksa ia memesan arak Pun ia juga tidak suka menunggu Tapi ia tetap harus menunggu kereta kuda melaju di jalan raya Kereta ditarik kuda pilihan Kusirnya pun pilihan Kereta melaju sangat cepat ke arah dafang Lu mentian duduk santai di dalam kereta Lempengan besi yang dipegangnya terus berbunyi Laobo memandanginya Kau sedang melamun lu mentian hanya tertawa Kutahu apa yang kau pikirkan, kata laobo Oh kau sedang mengenang saat dulu kita sengsara Lu mentian mengangguk Dugaan laobo tidak salah Dulu kehidupan mereka sangat susah Dan mereka telah melakukan banyak hal Laobo memandang keluar jendela Kau ingat saat kita menghadapi Yuan Laoda Lu mentian tentu saja tidak melupakannya Sampai mati pun ia tetap mengingat kejadian itu Yuan Laoda adalah ketua organisasi yang menguasai dan mengendalikan pedagang-pedagang kaya sepanjang Chanjiang Jika Yuan Laoda mampu menguasai daerah kaya dan strategis itu tentu karena kungfunya tinggi Jurus yang dikembangkannya bernama tinju mayat Kalangan dunia perselatan menilai kungfunya begitu misterius dan menakutkan Bahkan menganggap itu bukan kungfu melainkan ilmu gaib Maka tidak seorang pun bersedia menantangnya Karena siapa yang mau menggunakan darah dan tubuh sendiri buat berhadapan dengan ilmu setan Kecuali laobo Maka laobo menantang Yuan Laoda bertarung Yuan Laoda percaya laobo akan menunggunya pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama Tapi di saat Yuan Laoda belum bersiap Laobo telah menyatroni kediamannya Menariknya telanjang bulat dari bawah selimut dan memanteknya di pintu besar rumahnya sendiri Menjelang kematian, Yuan Laoda hanya bisa berkata Kalian datang sangat cepat benar-benar cepat Hingga lawan tidak punya persiapan dan tidak sempat melawan Dan itulah rahasia laobo membawa sukses organisasinya dalam waktu singkat cepat Itulah kata yang begitu mudah diucap Tapi seumur hidup lumen Tian tahu hanya satu orang yang benar-benar bisa melaksanakannya Tapi itu sudah berlangsung puluhan tahun lalu Masihkah laobo memiliki kecepatan seperti dulu? Laobo sekarang tersenyum padanya Hari-hari yang lalu memang tidak enak tapi sangat menyenangkan, katanya Itulah masa-masa periode Peneklukan Menegangkan Tapi Begitu menggerahkan Lumen Tian menanggapi Kau masih ingat saat kita menghadapi si Jenggot Chao Waktu itu gerakan mereka juga sangat cepat Mereka berdua belas Dengan cepat langsung meluruk masuk ke jantung kekuasaan si Jenggot Chao Tapi ketika keluar, mereka hanya berdua Dan lumen Tian harus beristirahat di tempat tidur selama dua bulan Tentu ku ingat, laobo mengangguk Sejak itu aku bertekad tidak akan melakukan kesalahan yang sama bagaimana kali ini tanya lumen Tian Laobo hanya tertawa Tapi tawanya begitu kering dan kaku luksi yang cuan tidak mengenal Fanggang karena ia belum pernah bertemu dengannya Tapi begitu memasuki penginapan da Fang Luksi yang cuan langsung mengenalinya Fanggang adalah Cai Peng Ia betul betul terlihat seperti terbuat dari besi Baju yang ia pakai berwarna putih Begitu bersih Tapi bagian tubuh yang tidak tertutup baju putihnya terlihat hitam seperti besi Di bawah sinar lampu, tubuhnya berkilauan dan tampak berkilat Pandangannya begitu tajam Mulutnya selalu terkatuk Kera berjalannya pun sangat aneh Setiap kali melangkah sepertinya menggunakan tenaga yang besar hingga rumah terasa bergetar Luksi yang cuan belum pernah bertemu dengan orang yang begitu kuat dan kokoh seperti ini Selain Sanjian saat Fanggang memasuki penginapan Semua hadirin menahan nafas Tiba-tiba udara terasa sesat Masih ada sejumlah orang di depannya Tidak perlu ditanya, mereka semua pengawal Fanggang yang merupakan anak buah pilihan Kemana pun melangkah, ia selalu menjadi sorotan mati orang-orang sekitarnya Fanggang segera duduk setelah memilih tempat yang menurutnya strategis Secara otomatis, para pengawal berdiri di belakangnya Biasanya pada saat ia duduk semua orang berdiri, merasa tidak setara untuk duduk semeja dengannya Luksi yang cuan teringat perkataan Sanjian yang pernah bertemu Fanggang Bila Fanggang minum, ia selalu mengangkat kepala dan saat itu pula matanya mengamati sekelilingnya Dan orang pertama yang dilihat Fanggang adalah Lin Zhonghi Orang yang belajar Kung Fu Sao Lin selalu terlihat berotot Lin Zhonghi pun demikian Namun beberapa tahun belakangan ini hidupnya membaik Karena hutangnya sudah lunas, maka perutnya lebih maju daripada dadanya Begitu memasuki penginapan, Lin Zhonghi segera menghadap Fanggang Membungkuk memberi hormat Apakah Lin Zhonghi tanya Fanggang Ya, aku Lin Zhonghi Fanggang mengangkat gelasnya Kau jago minum Lin Zhonghi tertawa Kalau dua gelas arak lagi sih aku masih sanggup Ia memindahkan kursi mendekati Fanggang kemudian menuang arak ke dalam gelas Tiba-tiba Fanggang menyiram arak ke wajah Lin Zhonghi Sinisya bertanya Kau ini siapa? Apakah kau pikir pantas minum arak semeja dengan Kung Lin Zhonghi terpaku Wajahnya memerah Jika Fanggang meminum arak dengan mengangkat kepala Luq Siang Cuan justru minum dengan menunduk kepala Seakan yang menarik baginya semata hanya arak yang berada di gelasnya 26. Pertarungan di dafang Luq Siang Cuan perlahan meminum araknya Fanggang pun dengan sekali tenggak menghabiskan araknya di Hangzhou Lin Zhonghi memang bukan orang terkenal Tapi saat masih banyak hutang sekalipun Belum pernah ada yang memperlakukannya Sehina ini Fanggang mengusirnya kasar Keluar kau Keluar Lin Zhonghi tiba-tiba mengebrak meja Meloncat marah Siapa kau? Berani mengusirku baru saja Kata-katanya habis diucapkan Perutnya sudah kena hajar Fanggang Kepalan tangan Fanggang sekeras besi Perut Lin Zhonghi selembek pantat bayi Lin Zhonghi kesakitan setengah mati Terbungkuk-bungkuk mengeluarkan segala isi perutnya Fanggang belum berhenti Menjungkalkan meja di depannya Kuah panas seketika mengguyur kepala Lin Zhonghi Membuat para pengawal Fanggang terbahak Luksi yang cuan sedapatnya menahan berang Biar bagaimana Lin Zhonghi paman istrinya Lin Xiu Dingin Fanggang memberi perintah Bawa orang ini keluar Tinggalkan di hutan Sebelum hari terang Jangan biarkan pulang Segera dua pengawal menyeret Lin Zhonghi keluar ruangan Walau perut Lin Zhonghi lembek Sekurangnya ia masih punya dua kepalan Dan pernah belajar kungfu Sao Lin Meski kedua orang yang menyeretnya sangat kuat Namun sekali menghentak Ia mampu melepas tangannya dari cekalan Bahkan bisa menjatuhkan satu dari dua orang yang menyeretnya Dengan cepat ia membalik tubuh Memukul pengawal satunya lagi Tiba-tiba Lin Zhonghi melompat ke hadapan Luksi yang cuan Terengah ia berkata Pergi Cepatlah pergi Mereka datang ke sini buat membunuhmu Entah bagaimana Lin Zhonghi bisa mengenali Luksi yang cuan Apakah karena Luksi yang cuan masih terhitung saudara Dingin Luksi yang cuan berkata Aku tidak mengenalmu Jangan bodoh Saat kau tiba di sini Mereka sudah mengenalimu Belum habis kalimatnya Dua pengawal yang tadi dijatuhkannya Sudah bergerak menghampiri Seorang melayangkan pukulan Satunya lagi mengangkat kursi dan akan mengeperukannya ke kepala Lin Zhonghi Di saat bersamaan Fanggang membentak Hai, kau yang bermargalu Mari bertarung dengan ku mulut Masih bicara Orangnya sudah seperti macan bergerak memburu ke arah Luksi yang cuan Perubahan itu begitu mendadak Mengejutkan semua orang Sepertinya Luksi yang cuan belum siap menghadapi Ia masih anteng duduk di kursi Tapi saat cakar harimau Fanggang hampir mengenai Tubuh Luksi yang cuan tiba-tiba melorot ke bawah Seperti ikan Ia meluncur melewati kolong meja Seketika itu Tangannya sudah memegang kaki lelaki yang paling dekat dengannya Itulah kaki pengawal yang akan mengeperukan meja ke kepala Lin Zhonghi Tiba-tiba sepasang lengan menarik kakinya Dalam sekejap lelaki itu sudah melayang terbang ke sana Hanya beberapa detik Giliran sebelah kaki Luksi yang cuan melayang menendang tulang kering pengawal satunya lagi Terdengar lolong kesakitan Lelaki itu jatuh terlentang Ia sudah tidak sanggup berdiri Keringat dingin dan air mati menetes keluar Tau seumur hidup tidak akan bisa berdiri lagi Sigap Luksi yang cuan menarik Lin Zhonghi yang terjatuh Cepat, carilah oboh katanya Lin Zhonghi mengangguk Berlari keluar sana Sayangnya ia kalah cepat Dua pengawal bergolok berkilauan sudah menghadangnya Ia mundur selangkah demi selangkah Tiba-tiba seberkas cahaya hitam meluncur melalui dirinya Dua pengawal yang menghadangnya roboh seketika Tertampak hanya kerli besi menancap persis di masing-masing deli Senjata rahasia Luksi yang cuan Luksi yang cuan tidak pernah terlihat membawa senjata karena senjatanya adalah senjata rahasia Senjata rahasianya bukan hanya mengarah dua pengawal yang menghadang Lin Zhonghi Tapi juga menyasar Fanggang dan para pengawal lainnya Awas teriak Fanggang memperingati sambil mengangkat kursi di depannya sebagai perisai Tapi dua anak buahnya tidak sempat menghindar, jatuh terjengkang Luksi yang cuan berdiri anggun menatap Fanggang Angin berhembus kencang dari jendela yang terbuka Mengibarkan jubah dan jenggot serta kumis palsunya Ia tidak lagi terlihat sebagai kakek penyakitan Melainkan dewa yang siap mencabut nyawa suasana mendadak senyap perlahan Ia mulai melangkah mendekati Fanggang seperti kala jengking siap menyengat Untungkah selamat, tapi kau tetap harus berhati-hati dengan senjata rahasia Aku Fanggang sangat marah, menggerung sekerasnya sambil melempar kursi yang dijadikan perisai dari tangannya Ia meloncat menerjang Luksi yang cuan Dingin Luksi yang cuan mengulung senyum Sudah ku bilang, hati-hati dengan senjata rahasiaku Sekali merubah posisi, kursi itu melayang jatuh di tempat berdirinya tadi Kini tubuh Fanggang terlihat terbuka melayang di udara menerjang Luksi yang cuan Begitu cepat, sangat kuat Luksi yang cuan sangat tenang Ia merasa pasti menang Tubuh itu sangat besar, tidaklah sulit menyasarnya dengan senjata rahasia Saat senjata rahasia siap dilontarkan, senyum Luksi yang cuan mendadak lenyap Sepasang tangan memeluk pinggang Luksi yang cuan dari belakang Sepasang tangan yang kuat Seumur-umur, belum pernah ada lawan yang berhasil menyergapnya dari belakang Ia selalu waspada pada setiap lawannya Tapi kali ini berbeda Ia tidak siaga Tangan itu begitu kuat Terlatih Kufu Sao Lin Mengangkat dan membanting Luksi yang cuan Itulah sepasang tangan Lin Zhonghi Tanpa ampun Luksi yang cuan jatuh terlentang Di saat itu, fanggang sudah mendarat tiba, kakinya telak menghajar dada Luksi yang cuan sekerasnya Darah segar munkrat Muntah Berwarna merah seperti pemburu menginjak rambing hutan Fanggang gagah berdiri, sebelah kaki menginjak dada Luksi yang cuan Wajah hitam itu tertawa penuh kemenangan Hai, kau lelaki bermargalu, katanya banyak akal, nyatanya begini saja sudah kuakali mentah-mentah Mata Luksi yang cuan sekeras batu Seharusnya kau yang berterima kasih padaku Kenapa harus berterima kasih padamu kalau bukan karena saudaraku Apa kau bisa menang fanggang terbahak? Benar, kau punya saudara yang baik Sangat baik malah Seharusnya kau hati-hati memilih istri, Lin Zhonghi perlahan berdiri, sorot matanya penuh penyesalan Jangan salahkan aku bekerja untuknya, kalau jadi dirimu pun akan ku lakukan hal yang sama Kata Luksi yang cuan ringan Tapi ada yang tidak ku mengerti, apa dalam organisasi wan penguang banyak orang kuat Kenapa kau pilih keledai bodoh ini jadi temanmu dan membiarkannya menghina dirimu Fanggang meraung murka Kau bilang apa? Siapa yang kau maksud kecuali dirimu, tiada keledai bodoh yang kedua Gusar, Fanggang menjejakan kaki sekerasnya di dada Luksi yang cuan Sedapatnya Luksi yang cuan menutup mulut menahan erang Tapi tubuhnya sudah gemetar, berkeringat dingin Bagaimana rasanya? Tanya Fanggang Luksi yang cuan menelan darah yang hampir termuntah Kau kelihatannya pintar, tapi kalau bertarung seperti perempuan Fanggang sungguh murka Ia meloncat setingginya, mendaratkan kedua kaki tepat dirusuk Luksi yang cuan Terdengar tulang remuk Muntah Darah Luksi yang cuan terpejam menahan sakit Tapi Fanggang tidak berhenti menghajar rusuk dan perut Luksi yang cuan berkali-kali Tiba-tiba ia menahan diri dan tertawa Aku mengerti maksudmu apa keledai bodoh sepertimu bisa mengerti maksud Orang wajah Fanggang berubah beberapa kali, sedapatnya menahan emosi Kau sengaja membuatku marah agar cepat mati Luksi yang cuan menutup mulut serapatnya Tenanglah, kau tidak akan mati semudah itu Akanku buat kau menyesal karena pernah hidup kau salah Kenapa kalau membiarkanku hidup, kaulah yang akan menyesal Kata Luksi yang cuan dingin Maitu Fanggang berputar, sesaat tertawa Kau sengaja mengulur waktu? Menunggu ada yang menolongmu Ketahuilah, aku memang berharap ada yang datang menolongmu Siapapun yang datang, akan ku jadikan landak Fanggang melirik dinding kiri dan kanan Ia juga memandang para pengawal yang tersisa Tertinggal empat orang Keempat orang ini tidak menunjukkan ekspresi apapun Sorot metu keempatnya berbeda dengan pengawal lain yang sudah menggeletak mati Jelas keempat lelaki ini bukan orang biasa Mungkin sejatinya keempat lelaki ini pun bukan pengawal Perbawa mereka setara Fanggang Mereka jelas bersiaga jika sewaktu-waktu ada yang datang menolong Luksi yang cuan Luksi yang cuan memejam mata Apakah berharaplah obo jangan datang? Fanggang menarik sebuah kursi, duduk di sana Sepertinya aku harus menunggu untuk melihat Belum habis perkataannya Sebuah kereta kuda membobol dinding menerjang masuk Fanggang tidak perlu menanti terlalu lama Bantuan Luksi yang cuan telah tiba 27 Lelaki sejati kusir kereta memecut dua kudanya Mereka datang teriak Fanggang Di antara teriakannya, terdengar suara lempengan besi berdentang Dari dinding kiri dan kanan tiba-tiba keluar lima puluhan lubang terpasang busur Panah-panah seperti hujan berhamburan dari lubang-lubang itu Seketika itu juga si kusir berubah menjadi landak Kedua kuda yang menarik kereta juga menjadi landak Tapi kedua kuda masih kuat berlari bersimbah darah, meringkik menerjang dinding Kereta terguling terbalik Setelah sempat berlari beberapa langkah lagi, akhirnya kedua kuda roboh juga Lampu-lampu berjatuhan Kobaran api segera membesar Roda kereta yang terjungkal masih berputar-putar Fanggang mengayun tangan mengatur komando Panah tak terhitung jumlahnya seketika berhenti Sebagian langit-langit dan pengelari runtuh Api berkobar Kereta mulai terbakar Bila penumpang kereta tidak segera keluar, pasti mati terbakar Tapi jika keluar, pasti menjadi landak Walau pesilat setangguh apapun, pasti tidak akan lolos dari hujan panas rapat itu Terdengar tawa Fanggang menggema Wahai Sanye Ubo, kau tidak akan bisa kemana-mana tapi tawa Fanggang tidak berlangsung lama Dinding mendadak terbelah dua Terdengar teriakan orang-orang sekarat Busur-busur terlempar keluar Darah munkrat kemana-mana Mayat-mayat terpental ke udara, jatuh begeling pangan Wajah Fanggang berubah Ia menghampiri salah satu mayat yang terpental jatuh dekat kakinya Tidak tertampak luka di luar tubuh Tapi darah keluar dari mulut seakan tumpah Pasti terkena hajaran tenaga dalam sangat tinggi Di balik tembok ada 58 pemanah Sekarang semuanya roboh dengan isi dada dan perut hancur Mulut bersimbah darah Kebanyakan tumpah membasai baju di bagian dada Fanggang menendang meja di dekatnya Meja melayang ke kereta penumpang di tengah kobaran api Remuk bersama dengan kereta yang dihajarnya Menimbulkan pejar seperti kembang api Di antara reruntukan kereta tidak terlihat seorang pun Fanggang tahu tertipu Berteriak lantang Hai San Yeubo Bila sudah datang kenapa tidak segera keluar dari balik dinding yang hancur Terdengar tawa dan suara lempengan besi beradu Fanggang memburu dan menghajar dinding itu hingga tidak bersisa Siapapun yang sembunyi di sana pasti luluh hentak Tapi di balik dinding kosong semata Asap sejenak menipis Tiba-tiba datang seorang lelaki dengan langkah tenang membelah kobaran api Seperti tetamu memasuki rumah makan menuju meja persenannya Siapa kau bentak Fanggang? Lelaki itu membuka telapak tangan Memperlihatkan lempengan besi legam berkilauan Kau Lu Men Tian tanya Fanggang Memangnya kau tahu siapa aku Lu Men Tian balik bertanya Dimana San Yeubo mau bertemu dengannya sejak dulu aku ingin bertemu dengannya Kau tidak takut padanya apa yang perlu ku takuti Kalau begitu, kenapa tidak membalik tubuh saja? Dia tepat di belakangmu Fanggang terkejut Cepat membalik tubuh api masih berkobar Puing-puing berserakan Di antara reruntukan debu dan asap api terlihat sosok lelaki berumur Menunjukkan telah melalui perjalanan hidup yang panjang Wajahnya tanpa ekspresi Dilihat dari pakaiannya, ia seperti petani desa yang luhu Tapi dari matanya menyorot wibawa luar biasa Tanpa sadar Fanggang melangkah surut ke belakang Kausan Yeubo Laobo mengangguk Fanggang tiba-tiba mendekati luksi yang cuan yang masih terkapar di sana Kalian masih ingin dia hidup tentu saja, jawab Laobo Jika ingin dia hidup, jangan macam-macam ancam Fanggang Jika berani melukai selembar rambutnya, ku cabut nyawamu sahut Laobo tenang Fanggang sinis, memangnya aku tidak berani melukainya Ia bermaksud menendang luksi yang cuan Sekonyong-konyong Laobo sudah berada di hadapannya Seumur hidup ia belum pernah melihat orang yang bisa bergerak begitu cepat Dingin Fanggang menantang, kau berani bertarung satu lawan satu Dengan ku Laobo tidak menjawab, berjalan semakin mendekati Fanggang Tiba-tiba Lin Zhonghi berteriak, menunjuk salah satu dari empat anak buah Fanggang Awas, hati-hati dengan dialuksi yang cuan bisa menduga bahwa di antara anak buah Fanggang Pasti ada orangnya Laobo, karena kalau tidak bagaimana Laobo bisa mengetahui jebakan Fanggang ini Tapi ia terkejut juga menyadari bahwa satu dari empat orang itu ternyata anak buah Laobo Fanggang melengak Ternyata kau metu-metu katanya pada satu anak buahnya yang termuda di antara mereka secara bersamaan Keempat lelaki itu mengeluarkan senjata, ada yang sangat pendek bahkan ada yang sangat panjang Lelaki yang menjadi metu-metu Laobo memiliki senjata paling panjang di antara mereka, merapat ke arah Laobo Laobo tiba-tiba bergerak, cepat sekali jarinya menotok tenggorokan Fanggang Di saat sama Lementian juga bergerak Tiga orang lainnya pun mengalami nasib sama dengan pimpinannya Itulah kehebatan Kung Fu Laobo dan Lementian Tidak ada yang bisa menggambarkan kecepatan mereka selain satu kata, cepat Cepat hingga tidak bisa diuraikan dengan kata-kata Cepat hingga tidak dapat ditahan Cepat hingga tiada yang bisa melihat perubahannya Kung Fu Lementian cepat Kung Fu Laobo lebih cepat lagi Sejak awal hingga akhir hanya terdengar satu teriakan saja Itulah teriakan Fanggang yang terjatuh ke arah kereta yang terbakar Begitu jatuh, ia tidak bisa keluar lagi Kau mau membakar mati aku, ku bakar mati dirimu Itulah hukum Laobo Krisan itu masih rajin berbunga Setelah tujuh hari beristirahat, luks yang cuan baru bisa berjalan lagi Dengan tertatih dan tubuh penuh balutan obat rempah, ia menemui Laobo dan berlutut Luks yang cuan pertama kali berlutut 17 tahun lalu Sekarang adalah kali kedua Laobo tidak suka orang berlutut padanya Bagi Laobo, berlutut membuat anak buahnya kehilangan wibawa dan ia tidak mau anak buahnya hilang wibawa di hadapannya Hanya orang bersalah yang berlutut di hadapan Laobo Laobo mengangkat luks yang cuan berdiri Dari sorot matanya terpancar kebijaksanaan Kau tidak bersalah, aku terlalu ceroboh, karenanya masuk perangkap Entah bagaimana dengan honteng, luks yang cuan menunduk kepala Biar bagaimana honteng sudah mati, tidak perlu disesali Luks yang cuan seperti terkejut baru mengetahui kematian honteng Tapi ia tidak bertanya setelah lama terdiam Laobo melanjutkan Walau kau terluka, tapi kita juga sudah mendapatkan hasil Luks yang cuan mengangguk Paling sedikit kita sudah memberi pelajaran pada wanpeng uang Mulai sekarang seharusnya ia tidak berani macam-macam lagi Luks yang cuan lirih bertanya Bagaimana dengan kita sementara ini kita tidak perlu bergerak dulu Kenapa sudah di atas angin tapi memutuskan tidak bergerak Ini bukan kebiasaan Laobo Tapi luks yang cuan tidak bertanya Laobo menghela nafas, mencoba menjelaskan Karena biar bagaimana kerugian di pihak kita juga sangat besar Sekarang waktunya memulihkan diri Luks yang cuan menunduk Tapi merasa Laobo menyembunyikan sesuatu Apa yang disembunyikannya? Laobo membalik tubuh, menatap taman bunga krisan di luar sana Perlahan ia berkata, musim gugur akan berakhir Musim dingin segera tiba Kenapa sampai sekarang Yei Kianlong belum datang juga Tanya Luks yang cuan setelah lama terdiam Dia tidak akan datang Jawab Laobo pertama kalinya wajah Luks yang cuan mengedut Apakah ketakutan? Ia tahu kedudukan dan posisi Yei Kianlong dalam organisasi Laobo Lantas, apa maksud perkataan Laobo? Apakah Yei Kianlong sudah keluar dari organisasi ini? Jika Yei Kianlong keluar, maka organisasi Laobo ibarat rumah besar yang ditinggal satu tiang penyangganya Laobo perlahan berkata, sekarang aku sedang menyuruh pamanmu mencari tahu kenapa dia tidak datang ke sini Aku percaya dia punya alasan yang tepat Luks yang cuan tetap curiga Kalau dia tidak mau mengatakannya Bagaimana Laobo sedang membalik tubuh Memandang keluar sana hingga Luks yang cuan tidak bisa menatap wajahnya Hanya melihat tangan Laobo mengepal Setelah lama Laobo membuka kepalan tangannya Lu kamu belum sembuh? Beristirahatlah dulu Jika tidak penting, tidak perlu mencariku Baik, jawab Luks yang cuan Tugasmu sekarang hanya beristirahat dan menyembuhkan diri secepatnya Tugasmu berikutnya akan semakin banyak Kalimat ini menunjukkan kedudukan Luks yang cuan sudah semakin tinggi dan penting Juga menunjukkan kepercayaan Laobo yang semakin besar Luks yang cuan sangat berterima kasih Aku bisa menjaga diri, cuan Tiba-tiba Laobo tertawa sambil membalik tubuh Siapa bilang aku sudah mau pensiun? Aku belum tua Kau lihat caraku menghadapi Fanggang Luks yang cuan juga tertawa Ada sebagian orang yang selamanya tidak pernah tua Mungkin mereka akan mati, tapi selamanya tidak akan pernah tua Sejenak ia terdiam baru melanjutkan Aku berharap Yei Tianglong punya alasan yang tepat Kalau tidak, kalau tidak, bagaimana dulu ia sangat baik padaku Jika tidak, aku harus mengurus pemakamannya Kalau dia mati, Laobo hanya tertawa Apakah tawanya terdengar sedih? Kau beirtirahatlah, kata Laobo akhirnya Baik, jawab Luks yang cuan membalik tubuh, beranjak keluar Tunggu sebentar, tiba-tiba Laobo menahannya Luks yang cuan berhenti Apakah kau masih ingin menanyakan sesuatu? Luks yang cuan menunduk Aku tidak punya pertanyaan lagi Apakah kau tidak ingin tahu kemana Linsyu pergi? Laobo ingin tahu Luks yang cuan lama terdiam, baru berkata Aku tidak ingin tahu dia pergi kemana Namun jika dia pergi, pasti punya alasan yang tepat Laobo menatap Luks yang cuan sambil tertawa Akhirnya kau menjadi seorang lelaki sejati Kau tidak mengecewakanku 28 Akhir sebuah awal lelaki sejati Itulah pujian Laobo Pujian tertinggi Laobo pada seseorang Luks yang cuan menyadarinya Karena itu, saat keluar pintu, ia mengulung senyum Pada saat keluar, Feng Hao sudah menunggu Mereka sudah berjanji minum arak bersama malam ini Dan sebagai teman minum arak, mereka memasak burung merpati Merpati pos sesungguhnya itulah tanah pekuburan Tapi tanah itu tampak rata tidak seperti kuburan Laobo menyuruh orang memindahkan bunga krisan dan menanamnya disana Ia sendiri yang menanam pohon pertama Ia tahu bunga-bunga yang tumbuh di tanah ini akan mekat lebih cerah dan indah Karena tanah ini sangat subur Saat bunga-bunga ditanam, Laobo masih terlihat tersenyum Namun di dalam hati ia merasa sakit sekali Anak lelaki satu-satunya dan teman-temannya yang paling setia dikubur di dasar tanah ini Walau mayat mereka membusuk, namun jiwa mereka akan tenang abadi selamanya Laobo tidak ingin orang lain mengganggu mereka Karenanya, ia tidak ingin orang lain tahu di mana kubur mereka Kelap saat krisan bermekaran, pasti akan banyak yang memuji keindahannya Tapi tidak akan ada orang yang tahu dan selamanya tidak pernah ada yang tahu Kekuatan yang membuat bunga-bunga itu lebih cerah daripada tempat lainnya Laobo telah menyatukan roh anak dan teman-temannya di taman ini Hari mulai gelap Para pelayan yang diperintah menanam bunga sudah pulang Air mata Laobo mulai mengembang Sanjian, Hanteng, Wenhu, Wenbao, Hulao Dao dan lainnya sudah pergi ke langit barat Laobo merasa sangat kesetian dan tahu dirinya semakin tua Kecuali diri sendiri, ia tidak akan membiarkan orang lain mengetahui perasaannya Selamanya, tidak akan End of episode 1 Ini hanya akhir sebuah awal Berhasilkah Mengxin Hun membunuh Laobo? Siapakah matu-matu yang ada di organisasi Laobo? Bagaimana akhir perseturuan Sanyeu Bofeon Penguang?